Kenapa sih kalau kita pengen yang redahkan orang dulu? Memang istrimu mungkin punya kesalahan masalahmu? Sudah biarkan seolah-olah. Tidak tahu, yang penting diajak. Itu gak boleh dan sebagainya. Kalau dulu mungkin punya pengalaman, punya kenalan banyak. Karena waktu itu SMA dan sudah tobat, jangan dibahas. Yang penting seolah dikuatkan bahasanya. Kita harus waspada. Aku tidak harus waspada dengan perempuan. Kamu harus waspada dengan laki-laki. Jangan mudah. Itu saja sudah cukup. Lalu, awas lo. Ingatlah, zaman dulu masih muda. Sama-sama enak. Wahai istri. Kalau engkau melihat kekurangan yang jelas. Aib suamimu. Kekurangan apa saja fisik atau apapun. Jangan kau sebut sampai mati. Sebab menyebut itu menyakitkan. Anggap saja fisik. Apalagi nanti akhlak. Ngingatkan dengan cara halus dong. Ngingat membawa kepada kebaikan. Tidak harus menyebut masa lalu kok. Cukup misalnya. Kami mengajak agar menutup mata. Tidak usah kami mengatakan. Kamu itu kebiasaan. Nonton ya. Tidak usah ngomong gitu. Cukup ayo jangan nonton. Gitu saja. Ngapain? Kamu itu kebiasaan ya. Makanya. Tidak usah begitu. Kenapa sih kok kita pengen yang redahkan orang dulu. Memang istrimu mungkin punya kesalahan. Sudah biarkan. Seolah-olah tidak tahu. Mending diajak. Itu tidak boleh. Dan sebagainya. Kalau dulu mungkin punya pengalaman. Punya kenalan banyak. Karena waktu itu SMA. Dan sudah tobat. Jangan dibahas. Yang penting selalu dikuatkan bahasanya. Kita harus waspada. Aku dia harus waspada. Dengan perempuan. Kamu harus waspada dengan laki-laki. Jangan mudah. Itu saja sudah cukup. Ingatlah. Ingatlah. Zaman dulu masih muda. Kita perlu akhlak. Perlu adab. Perlu tata kerama. Dengan pasangan. Adab itu penting. Dengan pasangan. Merendahkan itu halus. Nyaki itu halus. Mohon maaf. Suami setiap pulang itu membawa bedak pemutih kulit. Itu tiga kali tersinggung. Iya, iya. Memang kulitku hitam. Ngomong gitu loh. Padahal gak ngomong loh ya. Iya kan? Betul ibu. Kita perlu bahasa lembut hati. Oh, bisa pulang. Pemutih kulit. Pemutih kulit. Makanya ada laki-laki itu yang peka banget. Bahasanya halus. Perempuan itu halus. Makhluk halus. Lembut masuk perasaannya. Jadi anda harus peka. Sehingga kadang-kadang bahasanya wanita itu berlebihan. Karena lembutnya. Sengaja saya gitu. Nanti kelihatan bapak-bapak tanang aja. Saya itu adil kok. Berlebihan kadang-kadang. Ini loh ya. Bahasa perempuan itu kadang-kadang gini. Biasanya suaminya setiap hari libur. Ahad tuh ngajak jalan-jalan. Cuman ini pas minggu ini gak bisa. Karena sibuk. Minggu berikutnya bisa. Minggu berikutnya sudah tiga minggu. Bismillahirah al-Jemurut. Makhanya lihat aja. Dikurung gak pernah diajak. Bias sama sekali. Keluar badal baru tiga kali. Bias sama sekali. Ada tambahannya itu. Itu bahasa perempuan. Makanya harus anda faham. Bukan begitu maksudnya. Artinya apa? Dia rindu untuk bersamamu. Jangan ditafsiri yang jelek dong. Sama perempuan kan lihat. Kalau suami hati-hati mengatakan cerai. Perempuan punya masalah. Cerai. Cerai. Itu kalau laki-lakinya bodohnya dituruti. Itu kalau laki cerdas. Perempuan tuh ngomong begitu. Sebetulnya kalimannya cerai. Tapi artinya apa? Bang berubah dong bang. Gitu. Cuman jangan bodoh juga. Nanti pakai kalimat itu. Kembali kepada menjaga perasaan. Apalagi mohon maaf caci. Oh halus aja kadang tersinggung. Apalagi caci. Caci magi. Aduh. Biarpun katanya suaminya lembut. Kotor-kotor katanya. Jelekit ada? Lembut-jelekit ada kak? Jelekit tapi jelekit. Ayang. Iya abang. Abang ayang banget sama ayang ini. Dunia akhirat. Cuman kenapa sih hidung ayang gak begitu? Pakai ayang-ayang. Tiba-tiba ngomong hidung. Lelekit lah. Biar kalimat lembut. Bukan itu. Rasa. Kita harus pakai rasa. Istri tersinggung yang semula lembut bilang. Tapi kenapa abang punya mulut gak begitu? Akhirnya caci magi. Tidak indah. Maka di tahun ini kami ingin mengajari. Ayo. Jangan biasa melihat kekurangannya orang. Semuanya punya kekurangan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolahat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.